Intro Halo teman-teman, kali ini saya bersama sebuah alat yang selalu dirawat oleh officer akan tetapi tidak ada satupun yang berharap di atas kapal saya yakin untuk menggunakannya dalam situasi yang real, situasi yang nyata ini yang disebut dengan SCBA ataupun self-contained breathing apparatus alat bantu pernafasan yang digunakan ketika Anda memadamkan kebakaran atau memasuki suatu tempat yang memiliki oksigen yang tidak cukup untuk bernafas secara normal nah yang pertama kita perlu mengetahui bagian-bagian penting daripada SCBA ini bagian yang pertama adalah face piece seperti topeng ini ini digunakan untuk langsung di kepala yang kedua adalah frame ataupun cradle frame ini terdiri dari shoulder strap, back strap, dan lain sebagainya untuk menempelkan alat ini pada punggung Anda bagian ketiga yang terpenting adalah botol itu sendiri di atas kapal, biasanya ada ukuran yang 9 liter maupun 6 liter nah, dengan ukuran botol 9 liter ini biasanya cukup untuk bernafas selama 30 menit tergantung daripada ritme pernafasan setiap orang nah, berapa volume udara yang dimasukkan ke dalam sini itu sekitar 1300 liter nah, udara sebesar itu dimasukkan, dikompres ke dalam botol hanya 9 liter ini maka akan mengakibatkan tekanan yang sangat tinggi biasanya, botol ukuran 9 liter ini dikompresi dikompresi sampai 200 bar nah, tekanan yang sangat tinggi ini akan membahayakan bagi pernafasan manusia akan tetapi bagaimana sampai aman bisa digunakan untuk pernafas nah, mari kita lanjutkan udara dengan tekanan tinggi ini keluar melalui valve nah, ini valve ketika valve ini dibuka, udara keluar dia akan melalui yang namanya regulator ada regulator di sini ini yang disebut dengan first stage regulator regulator ini berfungsi untuk mengurangi tekanan yang 200 bar ini diatur oleh regulator ini menjadi tekanan hanya 8 bar tekanan yang 8 bar ini diteruskan melalui selang ini kepada phase piece kemudian bertemu lagi dengan regulator kedua mirip seperti regulator gas untuk kompor nah, regulator kedua ini mengatur udara sehingga tidak terlalu tinggi ketika keluar daripada di dalam phase mass ini dan tidak mengakibatkan sesak dan terdorong paru-paru menjadi kembung nah, regulator ini ketika digunakan dalam kita menggunakannya dia akan menjaga tekanan udara yang ada di dalam topeng ini selalu lebih tinggi daripada udara di luar sehingga tidak memungkinkan asap ataupun gas beracun untuk masuk ke dalam topeng ini cara penyimpanan alat ini secara normal dia harus, strapnya ini harus selalu longgar tidak boleh ketat kalau ketat itu defisiensi karena alat emergensi harus selalu siap digunakan dengan mudah dalam keadaan longgar siap digunakan kapan saja selamat menikmati